Intro Belakangan publik diobohkan dengan pengakuan seorang pekerja migren Indonesia atau PMI asal Karawang bernama Dede Aisyah yang mengaku dijual sebagai budak di Suriah. Hal itu menjadi sorotan sebab korban mengaku sudah melapor pada Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI namun tak digubris. Atas pengakuan tersebut, KBRI Damaskus memberikan klarifikasinya. Melalui hak jawab yang dikirim oleh KBRI Damaskus, mereka menegaskan bahwa sudah menerima laporan Dede sejak 8 Februari 2023 jauh sebelum korban membuat video pengakuan. Selain itu, KBRI Damaskus sudah melakukan beberapa tindak lanjut atas laporan dari Dede. Mereka selalu menjaga kontak dengan Dede dan mendesak agen untuk dapat melakukan penyelesaian. Kemudian KBRI juga melakukan upaya diplomasi kepada pemerintah Suriah. Di Indonesia, Direkturat PWNI Kemlu sudah melakukan komunikasi dengan Pemda, Aparat Keamanan, dan keluarga Dede sejak 31 Maret 2023. Lebih lanjut, KBRI Damaskus mengabarkan bahwa kondisi Dede saat ini dalam kondisi sehat dan telah berhasil ditarik ke kantor agen di Damaskus. KBRI juga menegaskan hingga saat ini pihaknya sedang mencarikan penyelesaian yang terbaik guna pemulangan Dede ke Indonesia. Diketahui sebelumnya bahwa sebuah video viral dari Dede Aisyah yang mengaku mendapat tawaran pekerja, namun ditipu dan diperbudak di Suriah. Dede mengaku sudah melaporkan ke KBRI Arab Saudi hingga Damaskus, namun tak ditindak lanjuti. Sang suami juga telah meminta bantuan ke Pontres Karawang, namun belum juga ada pertolongan.